selamat menikmati nah kali ini ada sebaru kesan lagi dari instagram ya disini ada rumah tradisional melayu guys ya dan iya ini dari kecik shatter ini ada facebooknya teman-teman sekalian nah langsung saja kita tanpa berlama-lama ada beberapa video karena yang akan kita tonton itu agak banyak videonya kayak 3 video ya teman-teman sekalian jadi mari kita langsung tonton saya penasaran sekali bagaimana istilahnya rumah tradisional melayu dan juga istilahnya ada sesuatu video yang sangat menarik jadi di pertengahan nanti kita akan putar jadi buat teman-teman semua jangan skip karena ini sangat-sangat menarik sekali nah langsung saja kita play videonya guys let's go nah ini guys kita coba tengok ya oh seperti ini masya Allah ini mahal rumah ini guys kayu semua ini masa-masa dulu mahal sekarang pun tambah mahal ya wow cantik ya guys ya ya Allah ya Allah ternyata oh di dalam sana lagi ada lagi guys banyak sekali ya oh ini juga ini macam tak ada orang lah pagar dia memang seadanya lah kalau kat kampung ini juga bay lah cantik ada dulu kalau di Indonesia tu uang koin 100 rupiah kalau tak silap itu rumahnya macam orang minang lah macam tu padang-padang macam tu lah orang-orang Melayu oh cantik betul oh ini hijau berwarna-warni kalau masa-masa dulu tu warna-warni kalau di ini ya kalau di padang kalau tak silap itu emang warna-warni bagus-bagus guys ini juga cantik ya hijau wow cantik banget tuh tapi kurang dekat Allah ini legend betul guys asli wih cantik nih besar nih Masya Allah iya ya rata-rata disana tuh masih banyak rumah kayu gitu ya kalau mungkin di kampung-kampung ya guys ya oh cantiknya Masya Allah ini macam megah sangat ya guys ya ini pasti orang kaya yang punya ini asli wih ini juga abis nih seronok oke udah abis dah guys kita lanjut ke video kedua ya kita nak tengok lagi kami masih dalam mu'raya oke Masya Allah cantik wuh guys 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 kita lihat ya ini padahal kan rumahnya kecil gitu tapi mobilnya atau keretanya banyak banget ya ini satu keluarga datang semua guys Masya Allah seronok ya jadi gini guys kalau kalau menurut saya ya kayak ada sesuatu yang kita itu dirindukan gitu yaitu ketika balik kampung kalau di Malaysia mungkin seperti itu ya ada kenangan-kenangan tersendiri karena kenapa rumahnya itu rumah jadul gitu guys ya ketika balik ke kampung itu kayak setelah kita tinggal di kota di bandar yang penuh dengan gemerlap ya kan maksudnya adalah tembok dan gedung-gedung yang sangat tinggi ketika ke kampung kita balik seperti ini dah macam kita bernostalgia dengan masa kecil kita gitu kan Masya Allah oke foto-foto oh ramai juga pantas lah Masya Allah biasa kat kampung ni mak dan ayah lah seronok guys Allah cantik cantik betul lah wow cantik 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 masya Allah ah perkampungan disana ya guys ya seronok betul oke guys dua video sudah kita tengok dan Masya Allah sangat-sangat bagus sekali dan itu apa ya membuat kita itu macam seronoknya nah kita akan lanjut ke video ketiga guys ini yang sangat-sangat spesial sekali ya kan ada beberapa orang yang sampai menangis gitu guys ya disini ada salah satu komentar ya menangis melihat penyatuan Melayu dan sebab tak boleh beraktif lagi karena saya sakit hingga kini ya Allah semoga sehat selalu lah dulu ada anak gelanggang 70 orang tapi karena sikap dengki saya difitnah membuatkan perguruan terkubur selamanya saya ridah dan ikhlas atas dugaan Allah Allah akbar guys ya pokoknya ini aduh spesial banget guys langsung saja kita tengok videonya let's go tak kira hapati mana lah bang jangan saya kemah lah main sini hari ini hari yang sangat-sangat membanggakan busana Melayu penuh sana sini masya Allah angkat Melayu orang silat berbusana Melayu majlis raya Adil Fitri usah kegayong Malaysia di Gurun Kedah aduh bang hari ini otai-otai silat legend-legend ini dua hari yang lalu jom tengok ini yang nampak rambut hari ini pertumbuhan seli silat Kutau Jawa Dato' Moisyam saya dulu dulu silat ni saya dulu silat ni asai saya ni Kutau Jawa Allah irham Pada Musin Masya Allah guys ternyata ya meskipun lebaran sudah selesai tapi disini penyatuan dalam rangkai setelahnya masih nuansa-nuansa lebaran ya banyak kegiatan yang dilakukan disana wow seronok betul ni guys asli wow wuh bagus lah pertunjukan macam ni ini pun guru saya apa ni My Kanda main guru padu padu abang atan Tok Senali inspirasi raya bersama dengan Gayung Pusaka perhimpunan anak-anak Gayung Pusaka dan juga Gayung-gayung lain seluruh negara akan My Kanda menimpun sini mengimarahkan juga untuk nak menghargai ayah daripada kita Dato' Majid Mak Isha semua gerai-gerai ni ialah sumbangan daripada cawang-cawangan daripada buka Wati John daripada buka apa-apa nama apa-apa balik daripada buka bihun macam ni bang anak-anak Gayung sampai hari ni tetap bersatu padu nak kata silat sebagai medium untuk perpaduan betul bang di sini kan tak kira parti ada PAH ada UMNO ada PKR ada PH ada PN tak kira parti mana lah bang yang saya mahkemas lah main sini guru saya ni yang jaga saya ni yang bagi ilmu saya ni ni dia saya punya idola kesayangan kandar saya ni Alhamdulillah meriah sekali kami rindu abang ni nak ambil lagi sebuah dua tak mahu tak mahu dah ni bersama ni abang saya kandar saya kesayangan saya besar kan dia bang Masya Allah kandar Ali kita Ali Gran sangat-sangat meriah dan dapat meraihkan ayah anda kita yang ada di sini terima kasih pada setiausaha agung kita yang berhempah pula membantu kita ni ayah anda kita ayah anda kami semua ayah anda seluruh anak Gayung The Living Legend bulatih kanan zaman Dato' Miur dulu pelajaran silat Gayung insyaAllah di tangan beliau rumah yang membesarkan kami semua tempat tidur saya Encik Kusyam bilik dia kat atas bilik kami dulu lah mana-mana bilik dia belah ni bilik saya belah ni dia pun lain kami lain suasana meriah ni tak ada sentimen politik orang Melayu bersatu di mana orang silat dalam ni mungkin ada orang PAH ada orang PKR ada orang UMNO ada orang PH ada orang PN oh ini kayak open house gitu kayaknya nak kata silat sebagai penyatuan Melayu betul sekali kandar besar number one kandar number one abang tua berasa happy good lucky paling besar paling besar lah so kita meraihkan semua silatuh rahim antara satu orang lain kasih sayang selamat semua selamat air raya maaf Zahid Batin ini sahabat saya lah sahabat saya dah kecil sahabat nakai sahabat pukul orang sahabat semua dia hari ni memang tersentuh lah sebab boleh bertemu semua anak-anak Gayung yang lama yang baru terutama Cikgu Sazali sendiri wakili Gayung Malaysia datang terima kasih Cikgu asalnya ini yang paling meriah kot ramai jam sampai kat luar sana The Living Legend Tok Guru kita Cikgu Sazali semua orang kenai anak-anak Gayung tak kenai mengabut dah ukwah kita bersama seluruh anak-anak Gayung walaupun arwah Magus Dato' Mioh Ahmad ayanda saya 32 tahun pemenggian dia majlis ni yang terbaik semua peguan dia dia parti tidak terbabit inilah tanda dia silat genggam angkat yakin warah sendiri tak gitu jadi rindu guys pengen juga nih latihan aduh udah lama gak latihan guys seru tuh tadi wah ini guys wah insyaallah ada masalah juga wah keren ni nama dia Mat Dagung Mat Dagung Sayuti Bion Mat Bangla ni muka Bangla hari ni meriah kita biasa meraihkan budaya Gayung ni dia ada ikatan yang kita rasa dia tak boleh putus kita ada adat-adat dia tu kita pergi mana pun misi dia petah balik Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh berlatihlah bersenggir-sungguh bagaimana kita untuk mempertahankan bangsa kita dan juga negara gemar kita berjuang dengan berabi-abisan pecah gayung di dalam tulang tulang hangit lautan tujuh pecahan gayung pecahan di satu masa kita akan dapat mempertahankan maruah bangsa dan negara kita saya ingat ketika saya re-ek pasal silat itulah tadi akan sesepuh daripada silat gayung guys ya Allahuakbar wow keren banget guys itulah ya gunanya guys ya persilatan ataupun perguruan apabila mereka istilahnya bersatu padu maka insyaallah kuat semacam itu jangan sampai setelahnya kita terpecah belah kuatkan kuatkan tali persaudaraan kita sehingga mereka gentar untuk melawan kita wow keren banget guys Allah memang seronok betul lah guys ya coba kita tengok bagian-bagian komentar ini ada banyak Alhamdulillah terbaik bang rindu ayah anda tak guru majid semoga ayah anda majid sehat walafiat Alhamdulillah terbaik semua syukur Alhamdulillah tanya kepada semua yang terlibat Alhamdulillah terbaik saya juga anak gayung era 70 80-an wow siapa ni guys ya alum ni gayung ni kan Pak Long Hussein Batu 16 terbaik semua termasuk saya juga seni silat gayung Malaysia semoga cikgu majid terus silat terbaik semoga ayah anda Pak anda majid diberi kesehatan yang baik dan kekandas semua Alhamdulillah sempat bermandi limau dan minyak dengan almarhum datuk meyuk di Ipoh yang teringin juga nak menyerungkan uyuniform gayung untuk sesi berfoto wow keren banget guys banyak banget yang komen disini dan sudah lumayan banyak 2 hari dia sudah penontonnya 110 ribu ya Masya Allah itulah kekuatan daripada silat gayung yang ada di Malaysia di Indonesia banyak banget di Malaysia juga banyak banget persilatan intinya adalah kita saling menghormati saling istilahnya kita itu mengayomi saling menjaga satu sama lain jangan bentro jangan bentro istilahnya jangan sampai kita mau diprovokasi kayak di usik-usik seperti itu kamu lawan yang sana aja kamu ini biar gak ini sehingga terjadinya fitnah akhirnya bubar ketika bubar istilahnya persaudaraan tali salaturrahim kita akan hancur maka mudah untuk dipisahkan ataupun dihancurkan maka daripada itu kuatkan tali persaudaraan kita antara persilatan antara istilahnya kekeluargaan dan kalau yang paling penting adalah antar masyarakat seperti itu itu yang paling penting kalau menurut saya jadi kerukunan bertetangga bersosial kepada seluruh masyarakat itu sangat-sangat bagus sekali intinya adalah kita berbuat baik kepada diri kita dan juga orang lain ya sayangilah orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita jadi kalau kita jatuh itu sakit jangan sampai orang lain ataupun saudara kita itu jatuh maka dia akan juga merasakan sakit seperti itu jadi ketika kita baik maka insyaallah orang lain akan baik kepada kita kalau kita tidak baik maka sebaliknya orang lain yang akan memandang kita sebagai orang yang tidak baik seperti itulah konsep di dunia ini seperti itu tetap bersikwat untuk memegang tengguh teman-teman sekalian agama Islam dan ketakuan di dalam hati kita persaudaraan kita untuk menjaga bangsa dan tanah air kita terima kasih datang di tengok video ini sampai selesai sangat-sangat bagus sekali acara di sana sangat pria sekali ini open house maksudnya masih nuansa lebaran seperti itu padahal dua hari yang lalu dan ada yang komen juga di video saya bahwasannya semakin bulan syawal itu semakin di akhir maka semakin banyak orang yang open house maka tetap suasana lebaran memang satu bulan di Malaysia oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati